Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang anak-anak. Selamat siang anak-anak. Selamat siang anak-anak. Selamat siang anak. Selamat siang. Selamat siang anak-anak. 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 Nah, ini coba. Gambar yang kedua itu, Bu, merupakan gambar dari seseorang yang mengalami patah tulang, Bu. Betul ya, apa yang dikatakan oleh teman kalian yaitu Vita, bahwa gambar pertama ini mengenai seorang laki-laki mengalami kram otot yang terjadi apabila seseorang mengalami kontraksi otot tiba-tiba. Nah, tentunya kita pasti semua pernah merasakannya, kan? Nah, sedangkan pada gambar kedua ini mengenai patah tulang pada tangannya yang diakibatkan oleh betulan yang sangat besar. Nah, di sini Ibu mau menanya, adakah kalian yang pernah patah tulang atau belum? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Nah, pasti yang sudah pernah pasti saat itu ya rasanya. Kalau yang belum, semoga jangan pernah, itu rasanya sakit. Nah, jadi pada kedua gambar ini kita akan mempelajari mengenai kelainan atau gangguan yang terjadi pada sistem gerak pada manusia. Nah, maka nanti kita akan membahas mengenai gangguan sistem gerak pada manusia, Sistem gerak pada manusia, dan teknologi untuk mengatasi kelainan pada sistem gerak pada manusia. Kompetensi intinya dapat kalian lihat pada slide berikut ini ya, anak-anak. Sedangkan kompetensi dasarnya dapat dilihat dari slide ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu, satu, mengidentifikasi kelainan pada sistem gerak, dan dua, menjelaskan teknologi yang mungkin untuk membantu kelainan pada sistem gerak. Nah, pada sistem gerak, yang pertama itu gangguan pada tulang dan susunan ruas tulang belakang, yaitu fraktura. Pata tulang atau fraktur ini adalah kondisi ketika tulang patah sehingga posisi atau bentuknya berubah. Pata tulang ini dapat terjadi jika tulang menerima tekanan atau benturan yang kekuatannya lebih besar daripada kekuatan tulang. Contoh gambarnya seperti ini. Sedangkan yang kedua ini penyakitnya rakitis, yaitu gangguan pada pembentukan tulang karena kekurangan vitamin D. Akibatnya tulang menjadi lentur dan mudah membengkok, bahkan memendek. Dapat kalian lihat pada gambar ini contohnya. Kemudian ada osteoporosis, yaitu kroposnya tulang akibat kekurangan kalsium. Ini pasti sering kalian dengar, yaitu pada penyakit pada orang tua atau lansia. Nah, pada penyakit yang ini layu semua, yaitu kerusakan pada bagian cakra epivise karena infeksi bakteri silipis. Pada saat anak dalam kandungan, akibatnya tulang ini menjadi tidak bertenaga. Kemudian ada penyakit atau gangguan yang lain, yaitu osteosarkosoma, yaitu kanker tulang. Beberapa kasus kanker tulang disebabkan oleh tumor menular yang muncul secara langsung di dalam tulang atau persendian yang disebut sarkoma. Kemudian ada kifosis, yaitu kelainan berbentuk tulang belakang sehingga penderita terlihat bengkok. Ada juga lardosis, yaitu kelainan pada tulang belakang yang membengkok ke belakang. Gangguan yang kedua itu yaitu pada persendian, yang pertama itu yang akan ibu jelaskan mengenai atritis, yaitu radang sendi yang disertai rasa nyeri dan sakit. Beberapa macam gangguan yang termaksud dalam atritis ini antara lain seperti rematik, yaitu radang sendi yang disebabkan oleh pengapuran pada tulang rawan penghubung sendi sehingga membatasi gerak dan menimbulkan rasa nyeri. Yang kedua ini ada asam urat, yaitu radang atau pembengkakan sendi yang disebabkan oleh penimbunan asam urat terjadi di persendian, terutama pada ruas-ruas jari. Kemudian ada osteoartritis, yaitu radang sendi yang disebabkan bantal tulang rawan dalam persendian pecah sehingga terjadi pergeseran antar tulang. Kemudian ada lupus erythematosus, yaitu suatu sendi atau suatu kondisi yang terkait dengan radang sendi yang menyebabkan demam, ruam, dan bengkak sapilis. Kemudian ada gangguan pada persendian yang kedua itu ada dislokasi atau terkilir, yaitu perubahan kedudukan sendi yang biasanya diikuti pembengkakan. Yang kedua ada ankilosis, yaitu persendian sulit digerakkan karena sudah lama tidak digunakan. Sedangkan gangguan yang ketiga yaitu pada otot, di mana penyakitnya itu distrofi, yaitu penyakit otot bersifat menurun yang ditandai dengan tidak adanya selaput pembukus otot. Yang kedua itu ada kejang otot, yaitu pengejangan otot karena berkontraksi secara terus menerus sehingga organ yang terkena menjadi tidak dapat berfungsi. Yang ketiga itu ada atrofi, yaitu otot tidak dapat digerakkan karena terjadi penyusutan ukuran otot akibat telah lama tidak digunakan, misalnya pada kasus kelumpuhan. Nah materi kita yang pertama itu, selanjutnya ada teknologi untuk mengatasi kelainan sistem gerak. Yang pertama itu vertebroplasti, yaitu teknik perbaikan patah tulang pada tulang belakang dengan cara memasukkan semen tulang melalui jarum khusus. Contohnya seperti ini yang pada gambar, sedangkan yang kedua itu ada veselplasti, yaitu teknik bedah endoparoskopik terbaru, yaitu teknik ini merupakan hasil perkembangan dari teknik yang ini vertebroplasti. Kemudian yang ketiga, ada pembalut gips dan plat logam, yaitu membuat tulang tidak bergerak dan tetap berada dalam posisinya sehingga terjadi proses penyembuhan dengan sendirinya. Yang keempat itu ada teknologi sekrup bahan tulang, yaitu pada teknik ini sekrup tulang berfungsi menghubungkan bagian-bagian tulang yang akhirnya tumbuh menjadi tulang. Contohnya pada gambar ini. Nah, di sini nanti ibu akan membuat atau memberikan kalian dua kelompok. Kalian akan membuat sebuah proyek berupa MinMap mengenai teknologi untuk mengatasi kelainan sistem gerak. Dan kalian juga membuat masing-masing kelompok tiga pertanyaan yang belum kalian pahami. Di sini ibu akan share screen sebuah video tambahan dari teknologi untuk mengatasi kelainan sistem gerak. Kubus atau pendek tidak beraturan adalah bentuknya. Apakah kedengaran suara videonya, nana ibu? Menunggu, 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 menunggu. Terima kasih telah menonton! Penyembuhan Matah Tulang Penyembuhan Matah Tulang memiliki beberapa teknologi yaitu Pemasangan gips Pembidayaan Pembidayaan internal Dan penarikan atau operasi Pemasangan gips Yaitu Bahan kapur yang diletakkan Di sekitar tulang yang patah Pembidayaan Yaitu Dengan menempatkan benda keras Di sekeliling tulang yang patah Pembidayaan internal Yaitu Pembidayaan untuk Menempatkan bata magau Atau piringan Pada tulang yang patah Penarikan atau Traksi yaitu Menggunakan beban Untuk menahan penggota gerak Yang memalami di pemintas Atau perubahan Atau pergeseran bentuk Dan Mempercepat penyembuhan Ada penyembuhan ganggar Atau tumor tulang Yang memiliki beberapa Analogi Seperti Kemoterapi Radioterapi Dan operasi Kemoterapi Menggunakan obat-obatan Yang sangat kuat Untuk Mencoba Membunuh sel kanker Kelemahannya Menyebabkan Beberapa sel nama Juga berbunuh Juga berbunuh Radioterapi Yaitu Pengobatan kanker Menggunakan Sinar radio Seperti Sinar X Elektron Sinar doa Atau Patikan Operasi Bertujuan Untuk Menghilangkan Contoh teknologi Sistem gerak Pada manusia lainnya Adalah Seperti Penggantian sendi Transplantasi Susu Penanggulangan Skoliosis Kondentalis Implant Tangan bionid Kaki bionid Penanggulangan kaki O Disko Disko Suplementasi Dan Pencabokan Tuan Nah Itu tadi Penjelasan Mengenai Teknologi Sistem gerak Pada manusia Bagi-bagi Sistem biologi Mengenai video kali ini Nah Setelah kalian Lihat video tersebut Disini Ibu akan Memberikan kalian Waktu 15 menit Untuk membuat Sebuah proyek Dan Untuk Kalian Diskusikan Mengenai Pembahasan Yang telah Ibu sampaikan Tadi Yang tidak Kalian ketahui Minimal Tiga pertanyaan Baiklah Ibu Persilahkan Untuk diskusi Melalui WAG Kelompok Kalian Baik Ibu Ibu Pem Ibu 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 Terima kasih. 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 Apakah kelompok satu sudah mengerti? Yang Ibu jelaskan? Sudah, Bu. Pertanyaan kedua. Ibu persilahkan kelompok satu perwakilannya menanyakan kepada Ibu. Baik, Bu. Di sini saya ingin bertanya. Apa penyebab dari rematik ya, Bu? Nah, penyakit dari rematik itu disebabkan oleh adanya kesalahan pada sistem imun seseorang yang menyerang sinovium atau sebuah membran yang melapisi sendi-sendi dalam tubuh kita. Akibatnya sinovium ini yang melapisi sendi-sendi kita ini menjadi meradang dan menyebabkan kerusakan pada tulang rawan dan tulang di sekitar sendi. Tendon dan ligamen yang berada di sekitar sendi ini menjadi kehilangan bentuk atau menjadi lemah dan merenggang. Seiring berjalannya waktu, sendi pun akan kehilangan bentuk dan mengalami perubahan posisi dari yang seharusnya. Nah, pertanyaan ketiga pada kelompok satu perwakilannya Ibu, persilahkan. Saya, Ibu. Siapa? Saya, Ibu. Nah, baiklah Rafita, silakan. Nah, saya ingin bertanya, Ibu, apakah perbedaan antara vertebroplastis dengan veselplastis? Terima kasih, Ibu. Baiklah, pertanyaan yang ditanyakan oleh Rafita. Sebenarnya tadi sudah Ibu jelaskan ya di PPT. Nah, lebih lengkapnya adakah kelompok dua yang ingin menjawabnya? Ibu, persilahkan ya. Kelompok dua perwakilannya. Saya, Ibu. Pada Siti Mariam ya? Iya, Ibu. Baiklah, pada Siti Mariam, silakan ya. Vertebroplastis merupakan teknik perbaikan patah tulang pada tulang belakang dengan cara memasukkan semen tulang melalui jarum suntik khusus. Pemberian semen tulang dimaksudkan untuk menyangga dan memberi kekuatan pada tulang dalam. Sedangkan veselplastis merupakan teknik bedah minimal invasif pada tulang belakang yang bertujuan mengembalikan tinggi tulang yang amruk dan memperkuatnya dengan cara menyuntikkan semen tulang yang berupa balon memakai kontainer PET. Terima kasih, Ibu. Nah, betul ya, yang dapat dikatakan oleh Mariam. Baiklah, anak-anak Ibu, adakah yang belum paham penjelasan Ibu dan penjelasan teman kalian tadi? Apakah ada yang belum paham? Berarti kalau diam, berarti semuanya sudah paham ya. Nah, kelompok dua, Ibu persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, Bu. Saya, Bu. Saya perwakilan dari kelompok dua, ingin bertanya, bagaimana perbedaan dari terkilir dan patah tulang ya, Bu? Bukannya sama saja ya, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, betul ya, pertanyaannya Wirda ini cukup bagus. Adakah perwakilannya dari kelompok satu ingin menjawab? Ibu, persilahkan. Saya, Bu. Ya, silakan, Pak Timah. Saya, Bu, di sini. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Wirda, di mana kaki terkilir atau kesileo muncul akibat adanya ligamen atau yang biasa disebut kita yang mengikat antar dua tulang yang robek atau terlalu tertarik dan terpelintir serta kemudian menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan di mana kondisi ini disebabkan oleh adanya tekanan dan paksaan pada sendi. Misalnya, habis melakukan aktivitas fisik yang berat, terjatuh atau tidak sengajanya terpelintir kakinya saat berlari. Selain nyeri, gejala lain dari kaki terkilir adalah humar pada bagian yang terkilir, bengkak, dan perubahan warna kulit di area yang kesileo. Sedangkan kalau patah tulang dapat terjadi jika tulang menerima tekanan ataupun benturan yang kekuatannya lebih besar daripada kekuatan tulang. Dan patah tulang itu memiliki tanda-tanda pertama. Yaitu pertama, gejala yang paling ringan adalah bengkak pada anggota yang mengalami cedera biasanya disertai nyeri yang cukup hebat. Yang kedua, yaitu adalah anggota gerak yang cedera mengalami perubahan bentuk yang tadinya lurus ataupun normal berubah menjadi bengkok ataupun memendek di mana berputar juga dapat disertai bunyi gemerta atau disebut dengan krepitasi. Yang ketiga, yaitu adalah pada kasus yang ini yang lebih berat biasanya juga tampak pepatahan tulang yang mencuat keluar dari kulit. Sekian dari saya. Terima kasih, Bu. Bagus sekali ya. Penjelasan dari Siti Fatima ini sudah cukup lengkap dan pas. Banyak sekali. Bagus jawabannya. Pertanyaan yang kedua, pada kelompok dua adakah perwakilannya untuk menyampaikannya? Ibu, persilahkan ya. Saya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, di sini saya ingin bertanya, Bu. Apakah penyakit rakitis itu bisa terjadi di pulang tangan, Bu? Ya, tentu saja bisa. Karena penyebab dari rakitis ini dikarenakan kekurangan vitamin D atau kalsium, yaitu penyebab utamanya rakitis. Vitamin D ini biasanya didapatkan dari paparan matahari ke kulit, tetapi juga dapat ditemukan pada beberapa makanan seperti minyak ikan dan telur. Vitamin D ini sangat penting untuk pembentukan tulang kita yang untuk tulang kita yang kuat dan sehat pada anak-anak. Nah, ini juga dapat berkembang jika kondisi lain mempengaruhi bagaimana vitamin dan mineral diserap oleh tubuh. Karena mengganggunya pertumbuhan tulang, rakitis ini dapat menyebabkan perubahan bentuk pada tulang. Seperti kakinya membengkok, pergelangan tangan dan kaki yang menebal, dan proyeksi tulang pada dada. Nah, untuk pertanyaan ketiga, pada kelompok dua, Ibu persilakan untuk menyampaikannya. Saya, Bu. Bagaimana pencegahan dari penyakit osteoporosis, Bu? Nah, kalau untuk langkah pencegahannya itu dapat dilakukan ada beberapa ya. Yang pertama itu, seperti berolahraga secara rutin, terutama olahraga angkat beban. Yang kedua itu mengonsumsi makanan tinggi, kalsium dan vitamin D, atau mengonsumsi suplemen bila perlu. Ketiga itu berhenti merokok apabila dia perokok. Yang keempat itu berhenti mengonsumsi minuman beralkohol. Yang kelima, tidak mengonsumsi obat sembarangan, terutama obat kartikoseoteroid. Khusus untuk wanita yang sudah monopos, atau yang sudah berusia lanjut, pencegahannya ini bisa dilakukan dengan melakukan kontrol rutin ke dokter. Bila perlu, dokternya ini akan menyarankan terapi penggantian hormon untuk mencegah osteoporosis. Nah, apakah kelompok dua sudah mengerti atau sudah paham yang telah Ibu jelaskan atau yang telah Ibu paparkan tadi? Sudah, Bu. Nah, baiklah. Kita akan melanjutkan untuk presentasi sebuah proyek kalian ya, yang berupa MinMap, yang sudah kalian kirim ke WhatsApp grup kita. Di sini, kepada kelompok dua, Ibu persilahkan ya mempresentasikannya. Baik, Bu. Apakah sudah... Belum, Bu. Nah, apakah sudah kelihatan? Belum, Bu. Sudah, Bu. Nah, Ibu, pada kelompok dua, perwakilannya ya untuk mempresentasikannya. Ibu persilahkan perwakilannya. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, di sini saya perwakilan dari kelompok dua, di mana saya akan memamparkan hasil diskusi kami, yaitu yang membahas mengenai Gips. Gips ini itu merupakan perangkat dalam dunia kesehatan yang digunakan untuk melindungi dan menopang tulang atau sendi yang patah atau cedera. Perangkat ini dipasang di area tubuh yang mengalami patah tulang oleh Ali Ortopedi, yaitu dokter yang khusus dalam perawatan tulang. Nah, manfaat dari Gips ini merupakan bantuan menahan dan menjaga tulang yang patah tetap pada posisi yang tepat serta mencegah area di sekitarnya bergerak selama proses penyembuhan. Perangkat ini juga membantu mencegah atau menurunkan kontraksi otot dan mencegah area yang mengalami fraktur agar tidak bergerak, terutama setelah operasi patah tulang. Nah, untuk prosedur pemasangan Gips pada penderita patah tulang, yang pertama, dokter akan memasang stokinet terlebih dahulu, yaitu perban yang ringan dan melar di bagian tubuh yang mengalami fraktur. Yang kedua, lapisan bantalan yang terbuat dari kapas atau bahan lembut lainnya akan melapis bagian tubuh tersebut untuk lebih melindungi kulit. Kemudian, bantalan ini juga memberikan tekanan yang elastis untuk membantu proses penyembuhan tulang. Nah, untuk yang ketiga, dokter akan membungkus bagian tubuh tersebut dengan lapisan luar dari plaster atau fiberglass. Lapisan luar ini memang tampak lembab, tetapi material tersebut akan mulai mengering sekitar 10-15 menit kemudian dan akan mengeras dalam waktu 1-2 hari. Selama periode tersebut, si penderita itu perlu berhati-hati karena plaster ini bisa pecah atau retak saat mulai mengeras. Dan untuk yang terakhir, dokter terkadang membuat sayatan kecil di atas lapisan luar perban sehingga ada ruang bila membengkak terjadi. Kemudian, untuk tip perawatan gips yang perlu diterapkan, yang pertama, periksalah retakan atau kerusakan pada gips secara rutin. Yang kedua, itu bila gatal, jangan menggaruk kulit di bagian perban dengan memasukkan benda runcing ke dalamnya karena dapat menyebabkan infeksi. Yang ketiga, lebih baik digunakan pengaring rambut dengan pengaturan dingin untuk meniupkan udara di bawah perban patah tulang tersebut. Yang ketiga, tutupi perban itu dengan plastik saat makan untuk mencegah terkena makanan atau minuman yang tumpah ke dalamnya. Yang keempat, hindari mengangkat beban berat atau memberi tekanan ke perangkat patah tulang. Kemudian, yang terakhir, jaga kebersihan gips dan hindari kotoran masuk ke dalamnya. Sekian dari kemamparan hasil kelompok 2, Bu. Terima kasih. Pak, bagus sekali ya. Kita beri aplos kepada kelompok 2. Nah, kepada kelompok 1, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 2? Jika tidak ada, kita lanjut saja ya. Namun, ini sepertinya Zoom kita akan berhenti. Nanti masuk kembali ya, anak-anak Ibu. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Nah, kemudian untuk kelompok 1 ya, untuk mempresentasikannya, hasil proyek mereka. Nah, untuk kelompok 1, Ibu persilahkan ya, untuk mempresentasikan hasil proyek berupa MINMAC mereka. Di sini, Ibu akan share screen. Apa sudah kelihatan? Belum. Apakah sudah kelihatan share screen, Ibu? Belum, Bu. Belum, Bu. Masih ada jaringan. Ya, sepertinya enggak ada jaringan, Ibu. Tumpul ya, Nani. Belum muncul juga ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Masih, masih-masih ini ya. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, 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 Bu. Kelompok 1, Ibu persilahkan ya, mempresentasikannya. Sudah. Baik, terima kasih, Bu. Di sini saya akan memperwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai vertebroplasti, di mana vertebroplasti ini adalah prosedur pengobatan tanpa operasi yang dilakukan secara rawat jalan, berupa penyuntikan campuran semen khusus ke dalam fraktur kolam vertebral, atau tulang belakang, atau tulang punggung. Untuk menggambungkan fragmen, tulang mengurangi nyeri, serta menyeimbangkan dan memperkuat tulang patah. Ini dilakukan untuk mengobati osteoporosis. Nah, fungsinya ini dilakukan untuk mengatasi nyeri yang ditimbulkan oleh patah tulang belakang, jenis kompresi yang paling sering disebabkan oleh osteoporosis. Untuk cara kerjanya ini, yang pertama, dokter memulai prosedur dengan pemeriksaan komprehensif terhadap rekamedis pasien, dan memeriksa fisik untuk memastikan kelayakan kondisi pasien. Fisik untuk memastikan kelayakan ini, pemeriksaan ini meliputi pemindahan lengkap seperti MRI, scan, dan rotgen, serta melakukan evaluasi pada obat-obatan dan suplemen yang dikonsumsi pasien untuk memastikan tubuh tidak akan mengeluarkan reaksi pembalikan setelah penyuntikan semen. Selanjutnya itu, saat prosedur berlangsung, pasien berbaring pada meja bedah di ruang rotgen dengan wajah yang menelungkup atau tubuh tengkurap sehingga seluruh punggungnya mudah dijangkau. Dokter akan menggunakan arahan rotgen langsung, real time, biasanya dengan bantuan zat kontras untuk menentukan lokasi fraktur kompresi tulang. Selanjutnya itu, area bedah akan dibius sebelum memasukkan stroke care atau alat bedah yang memiliki rongga untuk menyimpan dan mengalirkan campuran semen. Pada beberapa kasus, dokter bedah akan memasukkan balon untuk membuat jarak sebelum menyuntikan semen. Hasil yang diharapkan jumlah tulang yang rusak dan kondisi umum fraktur tulang akan menentukan jumlah suntikan yang dapat diberikan lebih dari satu kali. Nah, yang terakhir itu, pasien tengkurap minimal satu jam agar campuran semen mengeras dan beberapa jam untuk beristirahat pas keoperasi. Dokter biasanya menyarankan pasien untuk menggunakan alat penyangga punggung selama 24 jam. Demikian hasil pemaparan dari kelompok satu saya kembalikan kepada Ibu. Betul kali ya. Beri aplaus kepada kelompok satu yang telah memaparkan hasil diskusi atau presentasi mereka berupa proyek mereka. Nah, di sini Ibu ingin perwakilan setiap kelompok untuk menyampaikan hasil kesimpulan kita pada materi hari ini kepada kelompok satu. Perwakilannya Ibu, persilakan untuk menyimpulkannya. Terima kasih Ibu. Jadi kesimpulannya menurut kelompok kami, manusia memiliki kemampuan untuk bergerak dan melakukan aktivitas seperti berjalan, berlari, menari, dan lain-lain. Kemampuan melakukan gerakan tubuh pada manusia itu didukung adanya sistem gerak yang merupakan hasil kerjasama yang serasi antara organ sistem gerak seperti rangka atal tulang, persendian, dan otot. Namun, terdapat gangguan atau kelainan pada sistem gerak ini yaitu gangguan pada tulang dan susunan ruas tulang belakang. Gangguan pada persendian, gangguan pada otot. Ada pun teknologi untuk mengatasi kelainan pada sistem gerak ini seperti contoh yang kami bahas tadi pada Mind Map ialah vertebroplasty. Sorry, saya ulangi. Pertebroplasty. Baiklah, Bu. Sekian dari kelompok satu, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, untuk kelompok dua, Ibu persilahkan ya perwakilannya untuk menyampaikan kesimpulan kalian. Baik, terima kasih, Bu. Saya perwakilan dari kelompok dua akan menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran kita. Kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk bergerak tentunya dikarenakan adanya organ-organ yang mendukung tubuh manusia untuk melakukannya. Nah, di dalam biologi, kerjasama organ-organ tersebut dikenal sebagai sistem gerak. Nah, sistem gerak ini meliputi tulang atau rangka otot serta sendi-sendi. Pada sistem gerak manusia ini juga mengalami kelainan atau gangguan seperti pada tulang, contohnya pada tulang, ratitis, dan lain-lain. Sedangkan kelainan pada sendi, contohnya rematik, asam urak, dan lain-lain. Dan yang terakhir, pada kelainan otot, contohnya ialah kejang otot. Dengan adanya perkembangan teknologi, dapat bermanfaat untuk penyembuhan pada kelainan sistem gerak. Contohnya yang telah kami bahas ialah gips yang bermanfaat untuk penyembuhan patah tulang. Sekian dari kelompok dua, Bu. Terima kasih. Betul ya, kepada setiap kelompok, bagus hasil dari kesimpulan mereka. Kita beri aplos kepada kita semua. Bagus sekali ya, kepada kedua kelompok ini yang telah menyampaikan hasil dari diskusi mereka yang berupa tadi yang tiga pertanyaan yang belum mereka ketahui dan mengenai proyek yang telah mereka sampaikan dan hasil kesimpulannya. Nah, di mana untuk kelompok satu, yaitu merupakan kelompok terbaik hari ini ya, anak-anak ibu. Selamat untuk kelompok satu ya. Nah, untuk kelompok dua, jangan bersedih hati ya, anak-anak ibu. Untuk kedepannya, kita harus terus semangat untuk belajar. Nah, baiklah. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan memasuki materi baru mengenai sistem sirkulasi, yaitu ibu akan menyuruh kalian membaca buku-buku paket kalian mengenai sistem sirkulasi ya. Minggu depan, ibu beri kuis mengenai sistem sirkulasi tersebut. Apakah kalian mengerti, anak-anak ibu? Mengerti, ibu. Baiklah, demikian pertemuan kita hari ini. Sebelum kita akhiri, terlebih dahulu kita berdoa ya. Doa dimulai. Doa selesai. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ibu. Selamat. Selamat menikmati. Selamat menikmati.